Pejabat Muarajambi Raden Najemi menjadi Inspektur Upacara Penghibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT RI ke-79 di lapangan kantor Bupati Muarajambi. Pemerintah Kabupaten Muarajambi memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Pemkap Muarajambi menggelar upacara kenaikan Bendera Merah Putih di lapangan kantor Bupati Sailun Salimbai. Pada upacara ini PJ Bupati Raden Najemi menjadi Inspektur serta bertindak sebagai pembaca teks proklamasi kemerdekaan RI oleh Ketua DPRD Muarajambi Yuli Setia Bakti. Dihadiri Porkombinda, Kepala OPD, Camat, ASN, Veteran, para guru, dan siswa-siswi. Bertindak sebagai pemimpin upacara AKP Taroni Zibua, Kapolsek, Sungai Klan, serta anggota Paski Beraka perwakilan dari SMA Siswa-siswi Terbaik Kabupaten Muarajambi. Dan selaku petugas pengiring bendera, perwira, dan anggota Polres Morajambi dan Marsing Band Pemkap di bawah asuhan pembina dinas pendidikan dan kebudayaan Morajambi. Pada kesempatan ini, Pejabat Bupati Morajambi Raden Najemi menyerahkan bantuan kepada veteran dan janda veteran, serta menyerahkan penghargaan setia lencana karya satya, pengabdian 20 tahun sebanyak 3 orang, yakni Indra Gunawan, Kasatpol PP, Rini Herawati, Kabit Pengangkatan Pensiun, dan Data, ASN, dan Fahrul Rozi sebagai Kabit Bisduk Capil Muarajambi. Diketahui, tahun ini menjadi sejarah Indonesia, di mana upacara HUD RI digelar di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dengan peringatan HUD RI tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Dan peringatan kemerdekaan ini menjadi pembukaan bagi dua transisi di Indonesia, yakni perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara, serta pergantian Presiden RI dari Joko Widodo ke Praibowo Subianto yang akan segera dilantik pada Oktober mendatang. Novia Putri Senjaya, Cek TV melaporkan.